Jangan sampai otak kau telah mendahuluhkan daripada karakter kau Ketika otak kita berpikir yang buruk, astagfirullahaladzim Ya Allah jangan sampai, astagfirullahaladzim, jangan sampai Langit mendung aja Itu kayak burung merpati, tapi bukan burung merpati itu Itu kalau di Indonesia itu burung itu kutuk yang Kurung, kutuk, 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 itu dibutuh di burungnya itu Banyak disini burung kayak gitu ya Kau gagak ya Siap kau, kau asing nengok sangkar burung aja kau Mau kau makan anak burung yang lain Terbang sana, terbang sini, kayak mencari mangsa kau Makanlah bangke, bangke tikus Kau kadang-kadang sembarangan kau ya Burung gagak Anak-anak burung dalam sangkar yang kau makan Mama yang cari makan, kau makan anak orang Binatang kau Sengaja tuh mundar-mandir, mundar-mandir burung gagaknya Gak ada sangkar disitu soal Ada sangkar disitu rupanya Gak takutnya ada sangkar burung disitu Nanti mamanya cari makan, mama si gagaknya ini kurang ajar Nemplok dia di burung sangkar itu dimakan anak burung Ntar mamanya pulang, anaknya gak ada lagi Gagak ini kan sembarang makan aja kau Makan sana bangke tikus, kayak bangke hapa, kayak bangke manusia Kau makan bangke-bangke yang gak suka sama gue Kau catokin tuh otaknya itu Gagak Kau catokin ubun-ubun orang yang gak suka sama gue Udah ah bunda ya Udah dulu ah Enak kopi nih Banyak kali sepuknya nih ah Kalau kalian berubah Kalau kalian berubah Tengok sepi kali rumah Tengok sepi kali kan Gak ada orang ya Tuh Ini kayaknya pintu belakang ini Tengok taman segede-gede ini Kayak taman surga ya Gak ada yang bisa membubah situ kalian Gak ada Percayalah ya Percaya Kalau kita berniat baik Allah akan mempersiapkan reseki buat kita Kapan itu bunda? Ya kapan nanti Allah sediakan Gak usah takut Gak usah berharap Ya Allah semoga Allah membalas kebaikan Gak usah berharap Itu janji Allah Itu janji Allah Gak usah berharap Ikhlas itu Ikhlas itu gak perlu berharap Aku berbuat baik Kena Allah Bukan kena surganya Kena Allah berharap Untuk dibalas Jangan Allah gak perlu Kita suruh Allah maha tahu Ikhlaskan aja Apa yang keluar dari Dari tanganmu Ikhlaskan aja Apa yang keluar dari hatimu Senyummu Bahasamu Gak usah berharap Gak usah meminta Ya Allah Mudah-mudahan Apa yang aku perlu buat baik Kau balas dengan kebaikan Gak usah Ikhlaskan aja Udah Allah maha mengatur Hari ini aku jahat Hari ini aku binal Hari ini aku nakal Hari ini aku berbuat dosa Itu perlu Untuk minta Tapi Dijalankan dengan Perlakuan Jangan cuma minta Sampai duit tuh mulut Tapi gak kau kontrol dirimu Sama aja bohong Kau berdoai Allah Berikan aku rezeki Allah Limpahkan rezeki yang baik Tapi kau malas Diam di rumah Gak cari makan Lu pikir lu orang jatuh dari langit Masuk para pon Lu pikir air hujan berubah jadi Dari Jadi recehan Berubah jadi apa Berubah dari Apa sih ngomongnya Air hujan jatuh dari langit Berubah jadi recehan Tidak mungkin Kau yang mencari Salah kalau pemikiran seperti itu Berubah Pengen jadi orang baik Tapi gak kau lakukan Mulutmu masih aja jahat Ya Bertahan Dia dapat Nuit Dia dapat Endosernya Cahat-cahat Gitu Gak berkah Apa yang kau makan Gak berkah Langkah hidupmu gak akan selamat Bunya denang Percaya Hidup ini nyata Reality That the life Is reality Ya Kau selah Dia selah Belas Mau kemana piringnya masuk Kau ke pinggir gintus Piringnya kemana Gak apa-apa Sesempat ya Belas Hidup ini reality Salah sekali Lah Apa ini Ah Kayak-kayaknya Buna mau belanja Mau beli itu tadi Oh Nanti kan suruh Datang Kayak nombak makanan Anak gue Memang Mencari teman itu Tidak secepat itu Kita tahu Biarkan Allah yang atur Hari ini kau ketemu ini Besok kau ketemu Hari ini kau akan ribut sama ini Hari ini gak akan cocok orang ini Yang penting kita tulus Tulus setulus-tulusnya Tapi ingat Hidup kita jangan diatur Ivan gak pernah ngatur-ngatur gue Gak pernah Gak pernah ya Ivan gak pernah ngatur-ngatur hidup gue Gak pernah dia Dia gak pernah ngatur hidup gue Dia gak pernah ngekang gue Di Jakarta itu Bahkan Ivan pernah bilang Bunda Nanti kau sampai Jakarta Aku hanya ngebantu bunda Biar bunda hidupnya di Jerman Biar bisa ada megang duit Nanti sampai di Jakarta Terserah bunda Bunda mau kemana Kalau bunda mau ya Bunda silahkan aja Mau kemana Aku gak nahan Aku gak ngarang Gak Ivan Selagi aku masih Selagi Selagi bunda masih sama kamu Bunda akan sama kamu terus Ya Gak ada Ivan Ngarang aku Bunda jangan kesana Jangan kesini Jangan kesana Jangan kesini Gak ada Ya Emangnya aku anjing Diranti terus Gak ada Ivan gak ada Maharani juga enggak Gak ada Maharani Gak ada Dia gak pernah maksa-maksa Bunda Bunda harus begini ya Pokoknya bunda harus begini Enggak Bunda biar aja Suka-suka bunda deh Ya Suka-suka bunda aja Gak ada dia nyuruh Gak ada dia maksa-maksa Bunda Bunda kan gak aku Bunda kan gak aku endosin DMS glow Bunda harus begini ya Harus begini ya Enggak Tenang bunda jarang-jarang kan Kalian lihat sendiri kan Ya Kalau dibilang Kalau dibilang Sebenarnya aku ini Ha Mau ngomong apa Ya Enggak harus besok pake ini, besok ngomong ini. Enggak. Suka-suka antiku aja. Ayo. Ayo. Mau ngomong apa? Hah? Mau ngomong apa? Ya? Enggak ada tuh Sandi sama Maharani. Bunda, nanti sampai di Jerman. Tolong ya bunda. Tiap waktu, tiap detik, tiap jam. Jangan lupa ya bunda. FS dulu. Enggak ada. Kalau dipikir-pikir, enggak ada. Bahkan kita jarang-jarang tengok bunda pake MSGlo di Jerman ini. Kalau emang udah rezeki, rezeki. MSGlo juga bagus produknya. Ya? Mukaku mulus. Kadang-kadang bunda kelupaan nih pake live. Kadang-kadang bunda kelupaan pake video. Kalau gue pake kreatif-kreatif mau beli kejajan cukup-cukup gue pake. Pulang-pulang gue cuci muka. Kalau gue pake jarang gue pake-pake video. Itu namanya orang benar-benar jujur. Enggak ada maksa-maksa. Enggak ada. Enggak ada. Ivan juga ikhlas. Ikhlas Ivan itu. Enggak ada Ivan bilang, Bunda nanti kalau nanti aku nonton penelitian. Enggak ada. Enggak ada. Aku diberi kebebasan. Cuman aku juga tau diri. Cuman itu awan. Awan itu. Apa kabut? Enggak ada. Cuman Ivan itu waspada. Dia kalau untuk ngerauk. Ivan itu kalau untuk ngejaga orang. Aku akui. Kau mau kemana, Mak? Mau jalan ke sana, Ivan. Ya udah. Sadis. Apa tuh? Siapa nama? Pokoknya itulah yang asisten-asistennya dia. Tuh, lihat tuh Bunda korak kemana itu. Ikutin. Nanti ditarik-tarik tangannya ke sana kemari. Udah tua soalnya dia. Terbang sana, terbang sini kau. Mentang-mentang ada sayap. Ceriah kali hidup kau burung. Tengok burung gagak itu. Tengok itu. Nyari-nyari tikus dia. Nyari-nyari tikus. Awas kalau dapat anak kucing dimakan sama dia. Tengok gagak itu. Tuh, tuh, tuh. Ngerondok, 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 ngerondok. Ngerondok, ngerondok kau ya. Maling. Tidak ada. Pokoknya, emang bener-bener tuh. Allah itu maha baik. Allah itu maha penyayang. Allah itu maha pendengar. Allah itu maha pengasih. Allah itu maha memberi. Dia tahu orang-orang yang akan datang di badanku. Niatku dikaburkan. Permohonanku dikaburkan. Aku ikhlas dengan. Aku berdoa dikhlas. Ya Allah, mudah-mudahan aku bisa lah bantu keluarga ku. Mudah-mudahan aku bisa memberikan rumah untuk abangku. Mudah-mudahan aku bisa melunaskan mobil abangku. Biar dia gak terteter. Ada aja rezeki. Kalau Allah kasih rezeki. Ada aja. Gak dari mana-mana. Ada aja. Ada aja. Tampak berharap. Maha baik engkau ya Allah. Ada kekuatan di tanganmu ya Allah. Yang telah dicatakan Allah. Jadi kenaku orang Bih. Kita jangan jadi orang Bih. B маленьku kan. Jangan. Denki. Fikmah Ya Allah. Aku DONTUKU Bye Kaji. Aku hidup sendiri di Eropa Aku jauh dari siapapun Aku hanya berharap kepada engkau Ya Allah Jangan putuskan tali sayang kau pada Nanti ketika aku mati pun Aku sendiri ya Allah di dalam kuburan Coba aku selalu merindu Aku selalu berharap kepada engkau Ya Allah Itu kau udah katanya rezeki ya Kalau udah katanya rezeki Kalau udah katanya rezeki Tidak bisa kita Tidak bisa kita Sekian-sekian juta Ratusan juta yang kau dapat Datang aja kalau rezeki itu datang Dari mana-mana Yang ikhlas Akan menjadi milik kita Yang gak ikhlas akan tertendam Allah akan memisahkan uang yang gak baik Di badan kita Allah akan memisahkan uang yang bagus Uang yang diridohinya Sama uang yang tidak diridohinya Walaupun dikasih orang Akan Allah pisahkan Ini uang gak baik Gak akan jadi milikmu Kalau yang jadi milikmu yang baik Itulah Disitulah kita bisa Disitulah kita bisa Mengaji Disitulah kita mengkaji-kaji Bahwa itulah Allah Terlihat di depan mata kita sendiri Kalau uang itu gak bagus Allah akan memisahkan Gak perlu kita yang memisahkan Allah yang bergerak sendiri Allah yang akan mengatur semuanya Allah akan merangkai semuanya Allah akan bertindak semuanya Maha kuasa engkau ya Allah Usrahkan semua hidup dan matiku hanya pada engkau Tuntunlah aku ke jalan yang benar ya Allah Siapapun diriku Sebesar apapun dosaku Seburuk apapun kelakuanku Dia dapat engkau Aku hanya bermohon kepada engkau ya Allah Jauhkanlah aku dari kebencian manusia Kebencian orang-orang di langit ya Allah Makhluk engkau ya Allah Sayanginlah aku ya Allah Aku hanya hidup ingin jujur dan baik Dalam hidup ini Walaupun aku kurang beribadah Disingkali kau air Tes, 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 tes Air ujam Aku mau ngomong Gerti kau Jangan tes, 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 tes Eh, kayaknya Bunda mau beli Aku mau masak tapi nanti upit datang Gimana ini? Biarkanlah hidup ini Menderita Asalkan hati bahagia Ya Allah, ya Allah Biarkan hidup ini menderita Asalkan hati ini bahagia Biarkan hidupku sendiri Asalkan berteman kebahagiaan Dunia semakin tua Akhirat semakin dekat Tunjukkan langkahku ya Tuhan ku Tuhan yang ku sayang Coba tanda tangannya Aku baru lupa tanda tangannya Tanda kacang Kau juga bersalahan tanda tangannya Gak pernah hafal Ada tantangannya cantik gitu ya Cukup, cukup, cukup Aku pingin tantangan cantik gitu Pake-pake love gitu Panjang gitu Terus ada love-lovenya Tanda panahnya gitu Ada tantangan Masa Tanda-tanda bisa kayak gitu ya Panjang Tanda panah Tanda love Bunga-bunga Batu misalnya sekalian Hidupku ini adalah Udah ya Udah ah Bunda mau tidur Ya Udah Tapi aku nangis Ya Tapi aku nangis Ntar gak siap-siap aku nangis Sampai besok nanti ini Asik nangis aja Gampang nangis aku Kenapa ya Udah ya Udah ah Bunda mau tiduran dulu Ya Udah dulu ya Nontonnya udah dulu Asik nangis 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 kau Udah pula aku Udah dulu ya Bunda udah kan dulu Kita tidur-tiduran aja Sampai nunggu-nunggu mau Aku mau rehat badan dulu Ya Aku mau istirahat dulu ya Bunda mau istirahat-istirahat dulu Capi aku Jam berapa sih ini Kau pun tak jam berapa kau sekarang Coba kasih tau aku gak perlu keton Oh jam setengah lima Setengah lima Setengah lima ya 6,7,8,9,3 jam lagi Masa aja kali aku Masa nasi kali aku ya Udah lah ya Udah Udah nonton bundanya Masih betah Masih betah kalian Masih betah nonton bunda Masih betah nonton bundanya Udah lah ya Udah Masih betah nonton bunda Medan itu rami ya Medan itu rami banget ya Medan itu ya Rami medan itu Malah aku gak sempet makan lontong Gak sempet makan lontong aku Sempet sih makan lontong Cuman gak lontong-lontong pajak pagi yang aku makan Kalau lontong medan itu pake Enaknya tuh Kalau lontong daun Pokoknya Nanti bunda rencananya Kalian doakan aja lah Mudah-mudahan dapat rumah Setelah nanti bunda mau ambil cuti Agak lamaan gitu Aku sebenarnya udah Ini jujur Sebenarnya Sebenarnya Ini nih Nanti di Ini kalau orang benci sama aku Tetep aja hatinya benci Kenapa sih Gak berubah hati kalian itu ya Padahal aku kan gak pernah musim kalian Ini ya Buat yang gak suka sama aku Yang benci Sampai ketiang lahat Yang hatimu memang kotor Hatimu jahat Ya Yang gak pernah aku mengusik kau Yang kau berdrama Yang kau bikin skenario sendiri Cara-cara licik Cara-cara picik Untuk menjatuhkan derajatku Seakan-akan kau Seperti gak punya Tuhan Tapi lidah kau Seperti selalu mengucap Tuhan Ngapain kau musuhin aku Aku gak pernah menceritakan kau Gak pernah menjelek-jelekkan kau Tapi ketika aku disenggol Aku wajar membantah Kenapa gak kau tahan hatimu Dan mulutmu Dan kau tahan hati dan mulutmu Untuk Berbuat yang jelek sama orang Aku kan gak pernah mengusik Aku selalu Ini ya Buat yang gak suka sama aku Cuman beberapa orang doang Gak banyak Bisa hitung dengan jari Ya Apa sih salahnya aku pada kau Aku gak pernah mengusik-musikmu Jangan bikin-bikin cerita Jangan bikin-bikin fikna Hanya untuk pansos Mengarang-ngarang cerita Gak dapat kejelekan aku Kau karang sendiri Gak dapat kebusukan aku Kau cari Kau karang-karang kebusukan sendiri Susah kau mencari buruknya aku Karena aku selalu baik Kau buat suatu kata-kata Kau ciptakan Apa namanya Immunation kau Ya Apa istilahnya Kau ciptakan Hal-hal yang buruk Supaya Supaya aku buruk gitu Jadilah orang baik Biar rezekinya lancar Berkah gitu loh Sebanyak apapun Rezeki yang kau dapat Itu berkah gitu Mau meliaran Tapi berkah Mau gak meliaran Berkah Mau kau punya rumah Baistana Tapi berkah Kaya kau di surga Kaya kau di dunia Atas kerja baik kau Kaya juga kau di surga nanti Ngerti Biarlah kau miskin Di dunia Tapi banyak kebaikan Kau buat jadi kaya Di akhirat Apa susahnya sih Di orang baik Apa sih susahnya Gak usah Ngurusin orang lain Cintain duniamu Udahlah ya Tapi aku Ah Nepet terus Udahlah ya Bye semuanya Anak-anak bunda Udahlah dulu ya Bunda Bunda Alhamdulillah Udahlah ya Bunda kalau ke Medan Kukasih McDonald Siapa kata kau Bunda Ada Kak Kak Ivan Mana Ivan Anak gue Ada mana Ivan Ivan mana sayang Anak bunda Yang paling bunda sayang Ivan sayang Bunda lep sama Kak Igun Mana Ivannya Bye Bye below Ya Allah Naik dong Naik Naik dong Cere Naik Cere Eh naik dong Kita ngobrol Naik sayang Naik Naik lah kau Naik ke puncak gunung Apa sayang Lagi dimana sayang Kemudian lah bundamu ini Salah bukan ke gue Gak apa-apa kau memang aku naikkan ke Ivan Mana Ivan Kau juga tadi aku tengok lagi Ada Ivan di sana Ada ada Ivan Naikin bun Mana Ivannya Ivan mana Ivan Coba naik Ibur lah bundamu ini sayang Tiba-tiba bunda Jadi bagaimana ceritanya tadi nangis Tiba-tiba ketawa Tiba-tiba nangis Bagaimana ceritanya Ya namanya bunda Ini kan memang udah Udah tinggal menghitung jari gitu ya Gak heran lah Nengok kelakuan mamak kau nak Tadi nangis Nangis sekarang ketawa Ya Allah Loh Ivan ini Ivan palsu ya Kok gak bisa naik dia Apa lagi Kok gak bisa naik dia Gak bisa Gak bisa lebaran Gak bisa lebaran Dia nonton itu Ivan minta request Kenapa Ivan gak bisa naik Loh Ivan kenapa gak bisa di klik Ada apa lagi nih Ini Ivan palsu Itu gak Ivan asli Ivan itu Itu Ivan Gunawan Kenapa gak bisa naik Bisa bunda undang Loh Biasanya langsung naik Dia kok di klik Langsung like Ini gak ada S-moderator Gak ada Gak bisa dia Ivan minta naik Bun Gak bisa naik Kenapa Ivan gak bisa naik Ini ada aja Instagram ini kadang-kadangnya Suka-suka hati kau aja Instagram Ngaco kau Ah kemarin dia naik Aman-aman aja Naik Van Naik Van Coba kau naikkan dulu Ivan Gak Gak lagi di Singapur Bun Oh jadi gak dapat Gak dapat ini Gak dapat Gak dapat ini Oh Enggak Dia lagi Belanja dia Kok gak bisa naik Dia Oh Enggak Udah di hotel Ah itu naik dia Baru dapet Nah Ivan Ivan Naik kau Eva Naiklah kau Ya bibirnya Ya Allah Ya Allah Ivan Kenapa matamu Lagi berak Hah? Kenapa kau Lagi berak Eh anjing Kurang aja Berak Ivan Ivan Itu ada yang Ada 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 yang Kemana Dibilang bunda Bunda kapan Diulang lagi Konsernya di Surabaya Sama di Medan Kami tak kedapatan Jika kemarin Katanya Emang lu masih terkenal? Tanya ajalah Sama anak-anak gue Lu masih terkenal gak? Era lu masih ada gak? Masih lah Makmu gak pernah Gak terkenal Makmu masih banyak Aku bukan Aku bukan Gila-gila artis ya Aku gila-gila Terkenal gak ya Aku banyak sayang Enggak coba cek dulu Ini follower lu Cek dulu Lu masih terkenal gak? Masih Coba tanya aja Sudahlah Sudahlah Atas Kepa Katanya bunda Bunda Mau balik ke Jakarta Banyak konser Di TV-TV Dia lagi belanja-belanja Di Singapura Healing lagi healing Stress dia di Jakarta Healing Healing Udah mau gila soalnya Udah mau gila Kenapa? Kenapa? Jam berapa di Indonesia? Ngurusin lu Gila gue Bunda buruan ke Indonesia sih Bunda kolam masuk Tadi bunda marah-marah Kenapa bun? Bunda marah-marah Ngomongin tentang Ivan Apa bun? Hmm? Enggak Ivan Lu ngomongin Ngomongin gue lu Ngapain gue ngomongin lu Emang lu siapa? Lu anak gue Makanya Kalau makan daging Jangan kabel Digadoin Jadi begini Sensitive Emang masih di Singapura? Enggak Aku di kamar mandi Oh pantesan Itu ada sangkar burung Sangkar burung Enggak Pak Tuh 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 Tengok itu Ada sangkar burung Pantesan tadi burung Gakak Mondar-mandir Mondar-mandir Ada sangkar burung Tuh Lihat tuh Sangkar burung Tuh Tuh Nah Ada burungnya Makanya tadi gagak itu Mondar-mandir Aku udah curiga Pasti gagak ini Mau makan anak burung Tuh Makanya di jagain sama mamanya Tuh Kelihatan kan Untuk burungnya Bener Bener Sekali di ngomongin burung Dia cari Tadi Enggak Enggak Tadi bunda Enggak Aku curiga gitu loh Kok gagak ini mondar-mandir Nah kan bener tuh Nah kan bener Itu mama Jangan-jangan udah dimakan Kalian sama burung gagak itu ya Kan bener Lekam burung itu Kenapa gak dijaga Anak-anak kau Bodoh kau Enggak Tiba-tiba udah dimakan Tengok lah udah dimakan Burung gagak ini Burung gagak ini memang jahat Kadang-kadang Tengok Tengok Baru Tidak Tidak Sediri Ngomongin burung gagak Lagi life Bunda tengok Burung gagak Montar-mandir 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 abis mamaknya tak kemana-mana nyari makan coba cari makan sekitar sini aja nggak usah jauh mungkin mamaknya jauh-jauh cari makan jadi tanggal burungnya nggak ditutupin jadi ya udah jahat matanya jadi kita ingin ngomongin burung jahat gak loh enggak bener enggak maksud bunda itu mamaknya itu jangan jauh-jauh deket-deket aja mau ngasih makan anaknya mungkin burungnya tuh mamaknya jauh-jauh udah lah kayaknya udah mati tuh anaknya itu lagi burung buat sangkar burung di tempat yang kayak gini kemana kayak ke pohon-pohon yang banyak pohon-pohon jadi nggak nampak ini terpampak aja tengah-ngak gitu jadi burung kagak nampak ada burung kita sebenernya ngapain Ciren? tau lagi ngapain dia dari tadi bingung gue sebenernya lu masih perlu gue nggak sih live? untuk cerita itu burung nggak di Jerman kalau di kebun pisang enggak kalau disini kan emang burungnya pohonnya kan nggak ada enggak ada enggak ada enggak ada enggak ada enggak ada tahun karena apa tuh kok ke buru-buru kayak lapu-lapu diskotik? ma, lu masih perlu kita nggak sih? nongkrong aja udah disini dengan muka bunda kok nggak kangen sama mama kau? kalau bertemu, ya kok Ivan samaan muka kalian ya? Ivan mukanya samaan loh ma, uang kau kau ambil 50 juta buat bayar kolam berenang ya? enggak pinjem dulu pinjem atau enggak dikasih semak? baik lho dia lho baik lho dia enggak pinjem apa ambil? terserah kau lah Ivan, mama nggak gila duit tuh anak-anaknya bunda ya anak-anak bunda-bunda nih, bunda korla nih luar biasa lho dia duitnya disimpannya di Ivan banyak kali uangnya sekarang mau diambil anak-anaknya emang setan kau, Van setan kok ih gue mah nanya lo tau sendiri gue mah nanya gue mah nanya gue bilang boleh nggak Bunda emang ingin Aku udah gak Aku udah gak Udah gak Kan bener lho pan Tengok itu Gak mungkin mama Gak mungkin mama burung itu pasti Burung udah dimakan gagah Soalnya langsung gak datang lagi burungnya Kalo mama burung itu kan pasti Nongkrong, nongkrong, nongkrong Nengok anak ngasih makan Itu begitu pergi hilang terus langsung Berarti burung gagah Tidak dimakan itu pasti Iyalah kenyoknya Kenapa lo gak naik ke atas pohon itu locek? Gak bisa tuh pohonnya tinggi Kalo batangnya gampang Gue naikin juga itu pohon Enggak Soalnya tadi Bunda tengok Itu burung kayaknya bukan burung gagah Karena kalo burung bukan burung anaknya Gak mungkin dong Kayak buru-buru gitu Kayaknya cepet-cepet makan Bun Bun Itu duitnya 50 juta mau diambil sama Ivan Buat kolam renang Dia kurang duit Terserahlah Ivan Uang yang udah emak simpan ke engkau Itu mau kau pergunakan untuk apa Terserah Aku tau kau Kau gak akan bermaksud jahat sama Eh Eh Coba aku bercerita Kemarin tuh orang rame Lo makan risol apa sih di jalan? Itu Nah risol itu kan emak jalan pulang kerja Ceritanya Pulang kerja Nah Mungkin Itu kan masih ada bungkusan sepastinya Mungkin Mungkin jatuh kali ya Jatuh Terus pecah gitu Mungkin tuh Mungkin Karena kan Grimis-grimis Mulai tuh Mulai bertebang-tebangan burung-burung itu Mulai dia tuh Nah Terus 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 lanjut lagi Lanjut lagi Gimana urusannya Itu risol Lo makan risol yang jatoh itu Lagi eneng udah mau habis Udah tuh emak Pas lagi malam-malam Emak tengok Ini apa Tai apa-apa gitu Emak pikir gorengan pisang gitu kan Pas gue tengok Untung gak gue ngga Cuman gue lewatin aja Tapi gak gue langkai Ih ini kayaknya risol gitu Dimana ada Mungkin ada orang di risol kali ya isinya daging Emang di Jerman Kayaknya memang di Jerman ada risol juga kali Jadi tuh butuh-butuh risol Terus emak Masih harum Masih gak bawa-bawa busuk Kayaknya ini masih baru nih kayaknya Mungkin baru jatuh 3-2 jam gitu Pas mau Belum makan Ternyata Rani bilang Mak itu udah terbuka Itu tutupnya Udah terbuka Terus pasinya mak Bisa jadi racun Oh iya ya terbuka Bunda kan gak mikir terbuka atau tutup-tutup Namanya makanya Lagi ngapain lo ngambil makan di pinggir jalan Sayang neng Itu sayang Masih wangi Sayang lah Mungkin masih seger Ya namanya makanan Siapa tau rezeki gue Tapi kan namanya itu terbuka gue jadi takut Parno gue jadinya tiba-tiba Tentu gue mati Gak ketemu sama lo Tapi gak sempet dimakan Gak sempet dimakan Gak sempet dimakan Rani dan lepon Mak jangan dimakan Mak Gak jadi mati Telepon lagi ulang lagi ulang lagi Udah mau habis ulang lagi Ma neng lagi ya neng Neng lagi Na yang lagi Neng lagi Mak 歌